EVOS RAR! Mereka mengaung di 2 game menutup match best of 3 series hanya dengan 2-0. Luar biasa banget ada Apis bersama Budeklara Mongstar disini buat ngobrol-ngobrol tentang match tadi El Clasico ditutup 2-0. Luar biasa, congratulations. Terima kasih. Puas. Alhamdulillah. Alhamdulillah puas. Alhamdulillah. Tadi itu sesuai skenario kalian banget apa gimana sih 2-0 loh gak ada yang nyangka? Mungkin kalau dibilang skenario enggak ya, kita kan cuma main sebisa kita, terbaik kita gitu. Kita gak prank apa-apa. Tidak hidup dengan ekspektasi ya? Iya, udah bosan dengan ekspektasi. S-s-s yang ada aja gitu ya, yang di depan mata aja habisin aja. Karena minggu ini tuh berat banget buat EVOS menurut-urut. Banyak orang ngelawan Raja Langit dan Raja dari segala raja. Iya, ini Raja Utan menang. Wih, rahasianya apa sih? Bentar, kamu kan jadi salah satu player yang mungkin terlama ya. Membawa player-player baru di EVOS Legends. Tantangannya pasti besar dong. Ya, gue berasa jadi punya banyak adik tiba-tiba. Iya, kan mereka kan banyak muka baru ya. Tiga orang, eh tas sama si Putusujin. Putusujin. Dua lah, dua yang baru muncul. Tapi kan Dream juga mau saya akhirnya bermain juga udah semuanya. Iya. Tapi senang jadi ya bisa ngerangkul lagi. Jadi kamu tugasnya di sini jadi bapak-bapak kah? Iya kayaknya sih. Iya, iya. Pursuan yang kecil. Jadi sekarang tadi kan kalau kata Mas Deyan, kalau menang ini udah gak jadi adik-adik lagi? Hah? Teteplah umur ya udah umur gimana? Jadi kakak-kak sekarang ya kalian? EVOS Legends udah bukan adik-adik lagi udah gak bisa dipandang sebelah mata udah serem banget. Naik dikit. Dikit doang? Serius? Gak boleh terlalu ke atas, nanti Star Syndrome. Oh, SS SS SS. Dingin ya di atas ya? Enggak. Emang itu di atas? Emang itu di atas? Enggak kepengen ke atas? Insya Allah kalau rezekian. Kalau rezekian dingin-dingin gak apa-apa? Iya dingin gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi penasaran banget nih, ini kan tadi Pak Ape juga dan Mas Deyan ada challenge-challenge. Ganti profile picture, berarti gak ganti dong kalian ya? Alhamdulillah. Ganti ya? Udah panik belum kalau harus ganti? Kita gak tahu apa-apa tentang itu. Bentar. Tapi ya pernah, kalian kan juga gak punya sosmed. Mau ganti apanya ya EVOS ya? Ada EVOS Soa. Megang 5 sosmed ya. Begitu? Iya. Jadi bener ya kalian tuh gak pegang sosmed sama sekali untuk dari awal season? Iya, karena emang untuk melindungi mereka yang baru. Karena lumayan jahat ya. Kalau gue kan udah biasa dijahatin sama negara gitu, dunia, udah biasa gue dijahatin. Cuma kan mereka masih kayak, masih innocent lah, masih polos. Takutnya terpengaruh. Emang lumayan jahat sih netizen. Jangan jahat-jahat makanya. Harus terus support. Gak boleh toxic-toxic, betul Peace? Betul. Betul. Kalau misalnya kamu bisa minta gitu ya, foto-foto. Ada foto apa gak sih yang gak pengen ganti gitu? Foto apa? Kan RRQ kan ini. Harus ganti profile picture. Ada request-an gak? Gak ada request gak apa-apa? Kalau itu gue serahkan semua ke Mas Dehan lah. Kan itu urusan Mas Dehan. Oh gitu ya? Iya. Jadi nanti akan dilanjutkan ke Mas Dehan ya? Iya ke Mas Dehan aja udah. Oke. Dan ngelihat dari regenerasinya Evos Icon ke Legends. Ini kayak kelihatan banget mereka tuh punya potensi semua ya. Dari emang pilihan dari coach atau dari siapa sebenarnya? Dari Evos Icon ke Evos Legends. Kita untuk player sendiri semua ada ikut andil ya. Dari manajemen, coach, player. Jadi kita emang show one yang main itu kita percaya adalah yang terbaik aja. Oh gitu. Iya. Dan El Classico kemarin juga menang ya. Yang pas MDL dari Evos Icon dan juga RQ Sena. Kalian punya rahasia yang sama atau gimana sih? Lagi? Lagi hoki aja. Lagi hoki aja. Yang penting hoki. Yang penting hoki. Kuncinya hoki. Atau kamu gak pake ya sekarang ya? Wits. Eh. Wits. Gak pake ya? Klover? Pakai gak? Wits. Ya. Ayo. Budi aja lah yang. Jangan. Tapi klover. Bukan maksudnya. Jangan. Klover. Salam-salam dulu dong. Oke. Terima kasih untuk Evos Icon yang udah dukung kita dan gue. Oh salah kesini. Oh ya. Hahaha. Ya gue percaya mereka yang jahat itu adalah bukan Evos FAMS. Karena Evos FAMS yang jadi itu gak akan pernah mengujut kita. Mereka adalah yang selalu support kita. Terima kasih Evos FAMS. Wow itulah dia soal-soal untuk Evos FAMS. Evos FAMS akan masih beradu. Masih panjang perjalanan mereka. Terus dukung semua tim yang beradu di MPL. Kita bakal breakdown lebih lanjut lagi di game yang kelas banget. Cuma berapa date aja? Di 20 menit langsung aja Caster silahkan. Tengah. Tengah. Tengah.